Pembangunan proyek tugus sepeda senilai Rp800 juta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat menuai kritik. Komunitas pes sepeda menyebut dana itu seharusnya lebih baik digunakan untuk menata jalur sepeda permanen yang masih banyak kekurangan. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku yakin tugus sepeda itu bisa menjadi ikon baru kota Jakarta dan lokasi foto bagi kalangan milenial. Pernyataan itu diunggapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 9 April 2021. Meski menuai polemik karena anggaran tugus sepeda di Jakarta itu dinilai cukup besar, yakni mencapai Rp800 juta, Riza menganggap bahwa tugus yang pendanaannya dari pihak ketiga itu bisa menjadi ikon baru kota Jakarta bahkan sebagai lokasi selfie kaum milenial. Dikutip dari Kompas TV, menurutnya anggaran pembangunan tugus nilai Rp800 juta itu merupakan penghargaan untuk seniman dan juga konsultan yang sudah bersusah payah untuk mewujudkannya. Sementara Komunitas Pespeda Brompton Owner, Kelapa Gading dan sekitarnya atau Bogas mengkritik pembangunan tugus sepeda di Jakarta. Saat dihubungi pada Sabtu 10 April 2021, Ketua Bogas, Chris Wanto, menilai anggaran pembangunan tugus itu lebih baik dialihkan. Seperti untuk menata jalur sepeda permanen yang masih banyak kekurangan, contohnya menutup gorong-gorong yang berbahaya bagi pesepeda. Chris Wanto juga berharap Pemprov DKI Jakarta menambah lagi jalur permanen sepeda demi keamanan dan kenyamanan saat bersepeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!